Intro Test-test Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini Saya akan memodifikasi unit beast Dengan bodi yang dapat dikatakan abnormal Yakni bodi Jetbus 2 Double Decker Scania K410 Dan nanti rencananya Saya akan memodifikasi unit beast bongsor ini Di sebuah bengkel yang menjadi Bengkel langganan saya yang lokasinya ada Di map ngjir XJRR Oke penasarin gimana keseruan video kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share Dan subrek Agar saya lebih bersemangat Untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah langsung aja kita ke videonya Check him pro Nah oke seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan memodifikasi Adiputro Jetbus 2 Double Decker Scania K410 Dan nanti rencananya saya akan memodifikasi beast bongsor ini Di bengkel yang menjadi bengkel langganan saya Yang lokasinya ada di Kalimalang di map ngjir XJRR Oke yuk langsung aja kita cus menuju ke bengkel langganan saya Bismillahirrohmanirrohim Semoga gak ada crash, gak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga gak ada shattering ya Amin Oke kalau gitu langsung aja kita beranjak meninggalkan sebuah warung Yang lokasinya ada di perempatan Bekasi Timur Dan dari warung yang tadi langsung aja kita mengarah lurus ke depan sana Untuk mengunjungi bengkel langganan saya di map ngjir XJRR ini Kenapa kok disebut bengkel langganan? Jawabannya karena memang saya udah sering banget bikin video modifikasi di bengkel tersebut ya Udah ada lebih dari 3 video setahu saya Yang pertama modifikasi Yawanda Prima Venom Reborn Kemudian modifikasi Aska Wijaya Trans Aska Dina yang HDD warna biru Kemudian juga pernah memodifikasi Sandpaper Bisma yang pake body jet bass 1 Dan belum lama ini saya pernah memodifikasi bis Nagita Transport dengan nickname Tuan Muda atau Ferragamo Dan untuk video yang tadi saya omongin kalian tinggal cek aja di playlist modifikasi kendaraan ya Ada yang udah tayang sejak lama tapi ada juga yang tayang belum lama ini Seperti itu ya Jadi memang udah sering lah saya bikin video modifikasi di bengkel Yang nanti akan saya jadikan tempat untuk memodifikasi unit bis bongsor Jet bass 2 double decker dengan sasis Kania K4-10 ini Oh ya by the way untuk mod bis yang saya pakai ini merupakan mod F3 buatan Mas Muhammad Husni Yang diedit menjadi jet bass 2 double decker oleh Mas Fatu Aziz Untuk statusnya sendiri ini berbayar tapi via donasi ya lor Jadi kalau kalian pengen mendapatkan mod jet bass 2 double decker seperti yang saya pakai Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membeli mod F3 original buatan Mas Muhammad Husni Kalau udah beli modnya udah masuk ke grupnya Kalian lanjut beli aksesoris ke Mas Fatu Aziz ya Bilang aja pengen beli aksesoris F3 original Nah kalau udah beli aksesorisnya udah masuk ke grup aksesoris buatan Mas Fatu Aziz Baru deh kalian lanjut untuk melakukan donasi minimal Rp15.000 Untuk mendapatkan mod jet bass 2 double decker seperti yang saya pakai ini Dan untuk link pembeliannya baik F3 maupun aksesoris buatan Mas Fatu Aziz Nanti akan saya taruh di kolom deskripsi ya Dan saya juga dulu pernah mereview aksesoris F3 original buatan Mas Muhammad Husni Eh buatan Mas Fatu Aziz beserta bonus-bonusnya Nanti link videonya juga akan saya taruh di kolom deskripsi ya Sebagai referensi kalian jika ingin membeli mod aksesoris ini Oke lor ini sekarang saya persiapan untuk memasuki wilayah bengkel yang menjadi langganan saya ya Patokannya ini nih toko retail Indo April yang ada di sebelah kiri jalan Nah kita masuknya dari sini aja ya Karena kalau dari sana jalannya rusak Dan mengingat saya menggunakan bis dengan bodi yang bongsor ya Tinggi dan juga panjang Jadi mungkin bakal susah kalau saya paksa masuk lewat depan sana Jadi kita masuknya dari akses masuk menuju ke toko retail Indo April aja Nah untuk bengkelnya ada di sebelah kiri itu yang ada logo kunci berwarna hijau Dan kita parkir di sini dulu karena seperti biasa sebelum masuk ke bengkel Saya mau ngasih lihat dulu untuk kondisi terkini dari unit bis yang akan saya modifikasi ya Nah jadi seperti yang dari tadi udah saya bilang Kali ini saya akan memodifikasi bis dengan bodi jet bus 2 double decker Buatan karoseri Adiputro dengan sasis Kania K410 IB Untuk tampak belakangnya overall seperti ini penampilannya ya Benar-benar masih polos belum ada satupun aksesoris Ataupun stiker variasi yang tertempel Benar-benar masih standar ting-ting Sedangkan untuk di bagian interiornya tuh lihat Belum ada kursinya baik di deck atas maupun di deck bawah tuh Sama-sama belum ada kursinya alias baru ada lantainya aja Tapi tenang nanti saya akan memasang kursi dengan bentuk dan model yang cakep banget ya Dan untuk tampak sampingnya seperti ini Dia belum menggunakan selendang Belum ada logo jet bus ya kan Belum ada liverynya Bahkan tapi tenang nanti saya bakal pasang liverynya Dan untuk velgnya dia menggunakan velg bawaan dari Skania ya Pake baut 10 Sedangkan untuk tampak depan yaudah sama kayak tampak samping dan juga tampak belakang Ya ini masih polos, masih suci Belum ada satupun aksesoris atau variasi stiker yang tertempel ya Jadi benar-benar masih standar karoseri Adiputro Oke yuk kalau gitu langsung aja kita masuk ke bengkel untuk memulai modifikasi double decker ini Oke ini sekarang saya sudah masuk ke dalam bengkel Dan langsung aja yuk kita mulai untuk memodifikasi jet bus 2 double decker buatan karoseri Adiputro ini Jujur saya udah gak sabar banget untuk memulai modifikasi kali ini Karena saya tuh udah lama banget gak bikin video modifikasi pake bis tingkat seperti ini ya lor Terakhir bikin video pake bis tingkat kayak gini tuh Kalau gak salah waktu di video modifikasi agramas BM105 lantaran yang menjadi tim rapi raya Dan itu artinya jelas sudah kalau di video kali ini saya tidak akan kembali memodifikasi agramas BM105 lantaran Melainkan di video kali ini saya akan memodifikasi kembarannya Yakni agramas BM106 abahlala Loh Mas Sandro kenapa gak modifikasi agramas lantaran aja Mas Sandro kan lebih keren Aksesorisnya lebih banyak Iya kan udah pernah saya modifikasi Lagi pula saya tuh belum pernah bikin konten pake bis agramas BM106 ini Baik modifikasi maupun JJS Makanya di video ini dan juga di video besok Saya mau membuat konten menggunakan agramas BM106 abahlala Tapi tenang aja meskipun memang penampilannya gak sekeren agramas lantaran Saya jamin nanti hasil modifikasinya akan lebih keren dibanding unit aslinya Gak percaya disimak terus videonya sampai selesai ya Oke kalau gitu langsung aja kita pasang aksesoris wajibnya dulu Disini kita pasang platformer yang agak miring seperti ini Kemudian kita pasang selendang Untuk selendangnya dia berwarna merah seperti ini ya Kemudian hal terpenting tentunya kita harus memasang kursi Nah untuk kursinya ini udah input sama modnya ya Dan kursinya udah otomatis terpasang di bagian dek atas maupun di bagian dek bawah seperti itu Kemudian biar gak kelupaan ya disini juga kita harus memasang logo Jetbus Oke sip udah aman semua Sekarang langsung kita memasang lampu custom dulu Eh tunggu dulu pasang spion kecilnya dulu aja Oke sip Kemudian lanjut kita ngerangkai lampu custom ya Lo Mas Andro ini kan Jetbus 2 emangnya ada lampu custom Oh tenang aja loh liat jangan salah Aksesoris mas Fatwa Aziz tuh terlengkap ya Mau cari apa juga ada ya Oke untuk lampu customnya kita mulai dulu dari paling pinggir Disini kita pake yang backgroundnya hitam Ininya juga kita pake warna hitam Dan disininya kita pake lampu yang model customnya kayak gimana ya Saya bingung sih pengen pake yang full kayak gini Atau yang kayak gini aja Mana ya Kalau kayak gini terlalu rame Tapi bagus sih Yaudah kita pake yang ini aja ya Oke kemudian sekarang kita lanjut untuk memasang strobo atau aksesoris ya Strobo aja dulu ya Oke deh kita pasang strobonya dulu Untuk strobonya dia menggunakan 7 tumpuk strobo ya 4 di atas dan 3 di bawah Dan di video kali ini saya menggunakan strobo buatannya Mas Raihan Persada alias RGP Project Untuk statusnya berbayar ya Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi seperti biasa Oke langsung kita mulai Strobo di paling bawah kita pake strobo wave Untuk strobo wave Eh ini bukan bukan Mana ya tumpuk-tumpuk Ini kayaknya deh Bener gak? Oh iya bener ya Ini strobo wave Kemudian disini juga pake strobo wave Eh salah Mas Andro Nah yang ini Kemudian tingkat keduanya kita pake strobo patwal Yang warna hijau Mana ya warna Nah ini ya warna hijau Kemudian di bagian paling bawah sini maybe Disini kita pake strobo yang bentuknya kecil Nah ini tipis Kemudian disini juga pake strobo yang seperti itu Kemudian kita lepas dulu freecamnya Karena agak susah Kalo pasang strobo bagian atas pake kamera orbit ya Oke tunggu dulu Nah ini kita lanjut pasang strobo di bawah tulisan Scania-nya Dan di atas tulisan Scania-nya ya Oke tunggu dulu Sabar ya ini emang agak PR kalo pake strobo buatan Mas Rehan Karena kita harus meraba-raba Mana strobo yang Oh ini bener ya Strobo-nya yang ini Kita letakkan di bagian bawah tulisan Scania Dan di atas tulisan Scania Oh kurang ke atas yang ini Tunggu-tunggu-tunggu ya Pake disini maybe Coba cek Eh salah Mas Andro Yang ini ya Anyway Oh yang ini berarti ya Betul Tunggu-tunggu-tunggu Emang gak terlalu keliatan Oke sip udah bener ya Jadi total strobo-nya ada 7 tumpuk 1, 2, 3, 4, 5 di dekat topi 6 dan 7-nya ada di paling bawah Oke sip Untuk strobo-nya udah aman Sekarang lanjut kita memasang Aksesoris inti ya Disini saya menggunakan aksesoris Punyanya Mas Fatu Aziz Dan disini kita pake slot yang Untuk Jet Bass Duo Double Decker Dan langsung kita pasang Aksesoris winglet Berwarna kuning itu ada di nomor 2 Nah apalkan saya Kemudian kita pasang Aksesoris tow hook Tow hooknya kita pake yang bulat Kayak gini aja Atau yang kayak gini ya Saya belum pernah pake Aksesoris yang kayak gini sih Kalo yang bulat udah sering Tapi kalo yang kayak gini Belum pernah sama sekali lho Yaudah kita pake yang kayak gini aja ya Kemudian kita pasang Aksesoris Fish A Fish A nya taruh di Nah ditaruh di sebelah kiri Seperti itu Kemudian lanjut lagi Kita pasang yang namanya Tunggu dulu Tunggu dulu Oh hidrolik Lupa Lupa hidroliknya Kita pasang Yang warna kuning Nah ini warna kuning Kemudian saya mau improve Dengan menggunakan Clip bumper Berwarna kuning juga Nah seperti ini ya Biar full warna kuning Kemudian biar lebih cakep Kita pasangin Spotlight Yang di bagian Foclamp nya warna kuning Mana ya Tunggu tunggu Kita cari ya Nah ini kan di lampu sen Kita cari yang di fog lamp Mana ya Foclamp Foclamp Eh ini kelewat berarti ya Tunggu tunggu Sabar Nah ini dia ya Jadi bagian lampunya Jadi lebih gelap Dan di bagian fog lampnya Ada scotlet berwarna kuning ya Oke Kemudian Kita lanjut ke Mana lagi ya Dia gak pake winglet tengah sih sebenernya Kalo dipakein bagus gak Coba ya Kita cek Winglet tengah Winglet tengahnya Kayak gini sih Kalo pake Atau pake aja ya Kita improve aja kali ya Warna kuning Atau putih Kuning atau putih Putih aja ya Biar ada variasi warna Oke sip Kalo gitu sekarang Kita lanjut ke bagian lampu kolong Lampu kolongnya Eh kok lemakol sih Salah-salah Lampol Nah gitu ya Kita pake yang ini ya Lampol depan Kemudian pake juga Lampol tengah Dan lampol belakangnya Juga kita pake Sip Oke udah aman Kemudian lanjut Pasang Apa lagi ya Dia pake Aksesoris kolong Ban sih sebenernya Tapi Warna apa yang bagus ya Ini kalo warna kuning Terang banget lor Kalo warna merah Eh ini oren ya Agak kurang masuk sih Tunggu tunggu Cek cek dulu Ada yang bagus gak Ah gak ada yang bagus lor Yaudah gak usah kita pake aja Kalo gak usah kita pake aja kali ya Kalo pake warna Orang gini Ah udah gak usah lah Udah ya gak usah kita pake aja ya Apa namanya Aksesoris Kolong bannya Biaran aja Polos bawaan karoseri Kemudian kita lanjut Ke bagian belakang Disini saya mau improve lagi Di bagian Skotlet belakang Aslinya sih gak pake skotlet belakang Saya hanya meng-improve Biar tampilannya jadi Lebih mantep aja gitu ya Kita pake skotlet belakang Yang modelnya Nah seperti ini Gelapnya di bagian kanan kiri Kemudian lanjut Coba kalo kita pasang tow hook Disini bagus gak ya Coba-coba ya Kita pasang tow hook Aksesorisnya pas gak Oke pas posisinya ya Gak ngebak Oke aman Sip Kalo gitu sekarang lanjut Kita pasang yang namanya LED grill cup mesin Kita pake yang model seperti ini Nyalain dulu Nah Ya kelepas lagi Aduh ya Allah Males banget Kalo kelepas asli dah Tunggu 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 ya Aduh Kebiasaannya masandro ini ya Suka kelepas slot aksesorisnya Bikin pusing aja ya Oke tunggu Mana sih Nah ini ya Kita pasang juga yang kayak gini Eh bukan Yang ini Nah kayak gini ya Nah jadi seperti ini Kalo lampunya menyala Sebenernya sih Kalo di relive itu Harusnya di bagian sini nih Nih yang saya tandain ya Itu dia ada aksesoris Visei berjumlah 10 Kalo gak salah Cuma karena disini Gak ada aksesoris seperti itu Jadi sorry Saya tidak bisa memasangnya ya Jadi bagian belakang Hanya seperti ini aja Oke sip Kalo gitu Sekarang kita lanjut Untuk memasang Aksesoris interior ya Untuk aksesoris interiornya Masih sama Disini saya menggunakan Aksesoris buatan Mas Fatu Aziz Kita mulai dulu Untuk memasang Aksesoris talang air Berwarna kuning Seperti ini Kemudian Lanjut Kita pasang boneka Marsupilami Nah boneka Marsupilami Seperti ini Kemudian kita pasang boneka Campur Biar lebih bagus lagi Nah Kalo gini kan Jadi lebih meriah Gitu tampilannya ya Kemudian Apalagi ya Kayaknya udah selesai sih Dia gak pake Aksesoris gantungan Busway Jadi gak usah Eh tunggu Gak ada yang kelupaan Aksesoris hoarding Nih nih Kalo gak salah Shotnya ini ya Saya lupa-lupa inget gitu loh Tunggu ya Kita tulis hoarding Gak Oh Gak ada Oh gorden 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 ya Apa korden Oh korden dong Ya Allah Gorden gak ada Horden gak ada Tau-taunya korden dong Oke Kita pake Aksesoris hoarding Yang berwarna Ini Oren atau merah ya Oren Atau merah Merah aja lah ya Biar sama kayak Warna beastnya Kemudian Kita lanjut Untuk memasang Kepet Ini lupa saya Pasang lagi Kepetnya Nah untuk Di bagian Kepet Kita pasang LED Kepet Senja Berwarna Merah Di bagian Depan Ya Kemudian Depan Belakang Sama Di bagian Belakang Depan Sama Juga Di bagian Belakang Belakang Jadi keseluruhan Kepet Rodanya Terdapat Aksesoris LED Kepet Senja Berwarna Merah Nah sekarang Saatnya Kita Memasuki Hal Yang paling Saya suka Ya Merangkai Velg Biar Lebih Ganteng Lagi Tampilannya Oke untuk Rodanya Sebenernya Kalau di Relive Si Agra Mas Abahlala Ini Dia menggunakan Ban GT Seperti ini Cuma Kalau di Relive Dia tuh Nggak ada Garis putihnya Tapi karena Di game ETS2 Ini Hanya ada Varian Yang berwarna Putih Seperti ini Jadi kita Nggak usah Pakai Aja Kita ganti Aja Pakai Ban Yang belakang Ini Lagi Sering Saya pakai Yang Ban Hankook Smart TH31 Di bagian Roda Tengahnya Juga Dan di bagian Roda Paling Belakangnya Juga Kita pakai Ban Hankook Smart TH31 Yang bentuknya Cakep Menurut saya Oke untuk Selanjutnya Kita pakai In Baut Berwarna Kuning Seperti ini Selanjutnya Kita pasang Lagi Yang namanya Aksesoris Ring Scania Kita pakai Yang standar Kemudian Kasih Warna Kuning Di bagian Tengah Nah terus Di bagian Velok Tengah Ini menurut saya Yang paling Ganteng Karena dia Menggunakan Baut Berwarna Kuning Bonggol Berwarna Kuning And then Di bagian Ringnya Dia menggunakan Ring Standar Matte Berwarna Merah Seperti ini Tuh Lihat Jadi tampilannya Benar-benar Kontras Warna Silver Kuning Ketemu Warna Merah Cakep Banget Oke untuk Di bagian Velok Depan Sama Persis Seperti Velok Paling Belakang Pakai Baut Berwarna Kuning Dan Menggunakan Ring Standar Scania Berwarna Kuning Seperti ini Sebenarnya Kalau di Relive Di pinggiran Veloknya Yang ini Ada Scotlet Berwarna Kuning Tapi Karena Di game Ini Tidak Bisa Diterapkan Aksesoris Seperti itu Jadi Sorry Saya tidak Bisa Memasang Aksesoris Scotlet Di bagian Rodanya Oke Jadi Mungkin Segini Untuk Video Mungkin Hanya Segini Aksesoris Yang Bisa Dipasang Memang Dia Tidak Terlalu Banyak Aksesoris Tidak Oke Saya crosscheck Dulu Di bagian Depan Sudah Aman Strobo 7 Boneka Marsu Boneka Campur Lampu Custom Scotlet Winglet Toe Hook Ada Hidrolik Ada Clip Bumper Bagian Tengahnya Sudah Aman Ada Bagian Veloknya Sudah Aman Semua Rodanya Band Sudah Diganti Kemudian Tampak Belakangnya Sudah Oke Untuk Mufflernya Dia Memang Tidak Ada Jadi Mufflernya Dia Diarahkan Ke Bawah Memang Biasanya Kalau Sasis Premium Seperti Itu Mufflernya Diarahkan Ke Bawah Tidak Langsung Mengarah Ke Pengendara Di Belakang Oke Ini Sudah Aman Semua Kalau Gitu Langsung Aja Kita Cus Keluar Bengkel Untuk Melihat Hasil Modifikasinya Oke Lur Sekarang Saatnya Saya Mereview Bagian Interior Yang Ada Di Modjet Base Double Decker Remake Editan Mas Fatu Aziz Nah Jadi Saya Mau Mereview Dulu Untuk Secara Keseluruhan Bagian Interior Sedangkan Untuk Review Aksesoris Bagian Interior Nanti Belakangan Nah Seperti Yang Bisa Kalian Lihat Di Bagian Lantainya Sekarang Sudah Detail Memiliki Tekstur Kalau Di Versi Jetbus 2 Double Decker Sebelumnya Tuh Dia Tidak Ada Aksesoris Tekstur Lantai Seperti Ini Polos Berwarna Coklat Muda Meletakkan Roda Depan Dari Sasis Kania K410 IB Kemudian Di Sebelah Kiri Ada Kursi Kernet Yang Bentuknya Seperti Ini Warna Hitam Kombinasi Abu Dan Di Belakang Dari Kabin Crew Terdapat Kelas Slipper Alias Kelas Tertinggi Dari Unit BIS Yang Saya Pakai Untuk Model Kursi Slippernya Detail Berwarna Merah Kombinasi Hitam Seperti Kursi Slipper Ya Allah Dari Bawah Sampai Ketengah Hingga Ke Atas Bener Detail Dan Seperti Itu Penampilan Interior Yang Ada Di Mod Z 2 Double Dagger Remake Editan Mas Fatu Aziz Bener Mantep Remake Kali Ini Oke Sekarang Kita Mereview Aksesoris Apa Yang Saya Pasang Di Bagian Interior Sebenernya Nggak Ada Banyak Aksesoris Yang Saya Pasang Di Bagian Interior Ini Bahkan Kalau kalian Lihat Ini Sebenernya Ada Bag Alias Posisi Aksesoris Interior Tidak Center Ketengah Melainkan Terlalu Kekiri Tuh Lihat Talang Air Yang Harusnya Di Kanan Dia Pindah Ketengah Talang Air Yang Harusnya Di Kiri Jadi Di Luar Di Luar Untuk Boneka Marsupilami Sama Boneka Campurnya Juga Ngebug Ke Arah Kiri Semua Jadi Seperti Itulah Untuk Kekurangan Dari Mode J12 Double Decker Ini Tapi Tenang Aja Saya Sudah Melaporkan Hal Ini Dan Akan Difix Secepatnya Pokoknya Tinggal Ditunggu File Fix Dari Beliau Oke Jadi Seperti Itu Untuk Penampilan Secara Keseluruhan Dari Bis Agramas BM10 Sedangkan Untuk Tampak Belakang Overall Seperti Ini Penampilannya Bisa Dilehat Sendiri Tampilan Belakang Dari Agramas BM106 Ini Sebenarnya Gak Begitu Banyak Aksesoris Justru Disini Saya Banyak Meng-improve Penempatan Aksesoris Seperti Penggunaan Kepet Yang Bertuliskan New Setter Jetbus 2 HD Kemudian Di Bagian Kanan Belakang Ini Ada Aksesoris Stowhook Dengan Tulisan Spargo Kemudian Di Bagian Lampu Belakang Saya Pasang Skotet Berwarna Hitam Atau Dark Smog Yang Ini Bener-bener Gelap Bahkan Lampu LED Sampai Gak Kelihatan Nah Kemudian Untuk Di Bagian Grill Cup Mesin Disini Saya Menggunakan Aksesoris LED Yang Lengkap Banget Ini Ada LED Lampu Sane Dan Juga LED Lampu Senja RGB Running Yang Bakal Nyala Kalau Saya Menyalakan Lampu Utama Dan Seperti Inilah Dia Untuk Tampak Belakang Dari Agramas BM106 Abah Terlihat Simple Tapi Dengan Tampilan Seperti Ini Justru Menambah Kesan Keren Dari Nah Kemudian Untuk Tampak Samping Overall Seperti Ini Penampilannya Ya Lur Untuk Tampak Samping Juga Gak Begitu Banyak Aksesoris Yang Saya Pasang Untuk Di Bagian Samping Ini Saya Hanya Memfokuskan Di Bagian Roda Atau Sektor Sepatunya Seperti Mengganti Ban Menjadi Ban Hanpuk Smart TH31 Sedangkan Untuk Bagian Velok Belakang Dia Menggunakan Velok Standar Scania Yang Menggunakan Baut Berwarna Kuning Dan Juga Ada Ring Standar Scania Yang Saya Kasih Warna Kuning Di Bagian Tengah Sedangkan Untuk Di Bagian Velok Tengah Ini Menurut Saya Paling Cakep Tampilannya Karena Disini Saya Memadukan Velok Standar Scania Dengan Baut Dan Bunggol Berwarna Kuning Terang Dan Gak Kelupaan Saya Memasang Aksesoris Ring Donut Berwarna Merah Matte Dan Kemudian Di Bagian Kepet Rodanya Ini Juga Ada LED Senja Yang Akan Menyalah Kalau Saya Menyalakan Lampu Utama Di Malam Hari Nanti Warnanya Itu Merah Sebenarnya Bis Agramas BM106 Ini Dia Menggunakan Aksesoris Pimpas Standis Yang Diletakkan Di Bagian Belakang Di Bagian Tengah Dan Juga Di Bagian Depan Tapi Apa Boleh Buat Karena Sampai Detik Ini Mas Fatou Aziz Belum Membuat Aksesoris Pipa Standis Untuk Varian Sasis Tronton Jadi Sorry Saya Tidak Bisa Memakainya Sedangkan Untuk Di Bagian Roda Depan Ini Sama Presis Seperti Roda Belakang Sehingga Saya Tidak Perlu Untuk Menjelaskannya Lagi Karena Akan Buang Buang Waktu Pokoknya Ini Udah Mirip Banget Tidak Ada Bedanya Sedangkan Untuk Di Bagian Pintu Kanan Kiri Saya Menggunakan Aksesoris Talang Air Kemudian Di Bagian Selendang Saya Pasang Selendang Berwarna Merah Sesuai Dengan Kondisi Beast Aslinya Ada Logo Jetbus Di Bagian Dekat Selendang Ini Kemudian Disini Saya Memasang Aksesoris Hording Berwarna Merah Jadi Untuk Tampak Samping Dari AgraMask BM106 Abahlala Overall Seperti Ini Penampilannya Terlihat Keren Meskipun Memang Minim Aksesoris Tapi Kalau Dilihat Lebih Detail Ini Beast Keren Nah Kemudian Untuk Tampak Depan Overall Seperti Ini Penampilannya Kita Review Dulu Dari Aksesoris Yang Terletak Di Paling Bawah Aksesoris Winglet Winglet Bagian Kanan Kiri Saya Pasang Winglet Berwarna Kuning Kemudian Di Bagian Foclamp Ini Ada Skotet Berwarna Hitam Berwarna Kuning Yang Tampilannya Seperti Ini Kemudian Di Bagian Winglet Tengah Saya Kasih Winglet Berwarna Putih Disini Ada Aksesoris Tohook Sparko Yang Saya Letakkan Di Bagian Belakang Kanan Dan Untuk Di Bagian Depan Samping Seperti Ini Ada Aksesoris Hidroling Berwarna A Sebanyak 62 Sedangkan Untuk Di Bagian Lampu Utama Seperti Ini Penampilannya Bener Garang Berkat Penggunaan Lampu Custom Dan Juga Skotet Berwarna Hitam Seperti Ini Mantap Tampilannya Nah Sekarang Kita Cek Bagian Aksesoris Yang Ada Di Bagian Kaca Bawah Ini Aksesoris Yang Pertama Ada Strobo Tiga Tumpuk Satu Di Bagian Paling Bawah Dua Di Bagian Tengah Dan Tidak Di Atas Topi Eh Sorry Di Bawah Topi Untuk Boneka Dashboard Disini Saya Menggunakan Boneka Campur Ada Bantal Hello Kitty Ada Boneka Tayo Dan Juga Ada Bantal Kepala Dengan Motif Kerapi Disini Juga Lupa Saya Pasangin Aksesoris Boneka Marsupilami Dan Di Bagian Kaca Atas Total Strobo Ada Empat Tumpuk Satu Di Bagian Sini Ini Dua Tumpuk Strobo Dan Dua Tumpuk Lainnya Ada Di Bagian Atas Sehingga Untuk Tampak Depan Dari AgraMas BM106 Abahlala Seperti Ini Penampilannya Oke Kalau Gitu Langsung Kita Switch Kemode Malam Untuk Melihat Pertunjukan LED Nah Kalau Tadi Kita Ada Puas Melihat Tampilan Di Siang Hari Dari AgraMas BM106 Abahlala Ini Sekarang Saatnya Kita Melihat Pertunjukan LED Yang Dimiliki Oleh Unit Double Decker Miliknya PO AgraMas Ini Dan Sorry Kalau Nanti Saat Saya Menyalakan Lampu FPS Agak Sedikit Ngedrop Karena Memang Untuk LED Buatan Mas Fatu Aziz Sedikit Berat Untuk Dirender Terlebih Lagi LED Lampu Custom Dan LED Kepet Senjanya Oke Kalau Gitu Langsung Kita Nyalain Lampunya Dalam Hitungan Ketiga Satu Dua Tiga Nah Jadi Kalau Lampunya Nyala Strobonya Nyala Overall Seperti Ini Penampilannya Cakep Sih Tampilannya Cuma Memang Seperti Yang Tadi Saya Bilang FPS Langsung Ngedrop Ke 45 Ya Allah Parah Banget Tapi Ya Mau Gimana Lagi Oke Jadi Untuk Tampak Depan Overall Seperti Ini Penampilannya Kalau Lampunya Nyala Lampu Dan Strobonya Untuk Di Bagian Lampu Custom Nya Sekarang Udah Nyala Meskipun Memang Untuk Flare Nya Agak Sedikit Terlalu Terang Stroboh Di Bagian Kaca Bawah Ada Tiga Tumpuk Dan Stroboh Di Bagian Kaca Atas Ada Empat Tumpuk Sehingga Total Stroboh Yang Ada Di Bis Ini Ada Tujuh Tumpuk Dan Seperti Ini Tampak Depannya Kalau Lampunya Udah Nyala Semua Sedangkan Untuk Bagian Samping Seperti Ini Lampu Kolong Saya Pakai Yang RGB Dia Bakal Bergontaganti Warna Seiring Berjalannya Waktu Ada Warna Biru Merah Biru Eh Kok Biru Merah Biru Biru Merah Tosca Ada Warna Ungu Ada Warna Hijau Wah Pokoknya Udah Cakep Banget Untuk LED Kepet Senjanya Udah Nyala Dan Terang Banget By Tuh Lihat Sorot Lampu LED Kepet Senjanya Terang Sampai Kedepan Depan Jadi Untuk Tampak Samping Overall Seperti Ini Penampilannya Sedangkan Untuk Di Bagian Belakang Nah Kayak Gini Untuk Tampak Belakang Sekarang Udah Nyala Semua Ada LED Senja RGB Running Dan Minggu Besok Saya Akan Langsung Membawa Jalan Jalan Dunit Ini Dan Kayaknya Saya Akan Bermain Yang Sama Yang Lima Panjir Eh Oke Mungkin Segini Aja Dulu Video Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Karena Telah Menonton Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Tinggalkan Like Comment Share Dan Subrek Akhir Kata Saya Pamit Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah